Ya seperti video sebelumnya Jika anda belum menontonnya Silahkan klik link Di sebelah kanan atas Di situ ada Link video sebelum video ini Jika anda berkenan silahkan klik like dan subscribe Terima kasih Seperti video saya di sebelumnya itu Saya akan menyampaikan sedikit Sekilas tentang Bagaimana itu transfer embryo Yang dilakukan di balai embryo ternak Di Cipelang Seperti kita lihat disini Ini adalah sapi-sapi yang akan menjadi Donor dan resepien Apa itu donor dan resepien? Ya nanti kita akan jelaskan Oke kita mulai dulu dari yang pertama adalah Embryo Apa itu embryo? Embryo adalah hasil dari pertemuan Sel jantan dan sel telur betina Setelah tiga atau empat hari Dia akan menjadi embryo Nah bedanya dengan kawin suntik adalah Kawin suntik memasukkan sel jantan Kedalam Haluran reproduksi dari sapi betina Dan akan menghasilkan keturunan sapi Karena perkembangan dari embryo sampai kepada anak sapi itu ada di dalam seluruhan reproduksi betina Sementara untuk transfer embryo Perkembangan dari embryonya terdapat di dalam tubuh indobetina Kemudian dia akan diambil atau di koleksi Dan kemudian dia akan dititip di rahim sapi yang lain Untuk menghasilkan hindukan yang lebih baik Sebagai contoh Misalkan sapi Belgian Blue yang dikirim embryonya dari luar Itu akan ditransfer embryo ke sapi perah Nah embryo ini akan menempel di rahim dari sapi perah tersebut Namun keturunannya tidak akan bercampur dengan sapi perah Karena dia embryonya yang tadi Setelah disilangkan sel jantan Belgian Blue dan betina Belgian Blue Dia akan menjadi embryo Belgian Blue murni Sehingga ketika dititipkan atau masukkan transfer embryo Dia akan menjadi sapi Belgian Blue yang asli Beda dengan kawin suntik Dia akan menjadi 50% Belgian Blue 50% sapi perah Nah inilah keunggulan dari transfer embryo Diharapkan dengan embryo bibit yang murni Kita tidak perlu lagi menunggu sampai sapi-sapi Hasil perkawinan atau silang genetik Sampai F4 atau seleksi genetik Sehingga menghasilkan keturunan terbaik itu Hanya dengan melakukan satu perkawinan transfer embryo Nah itulah yang disebut dengan resepien Yaitu embryo yang dititipkan ke dalam rahim Sedangkan donor adalah Ketika kita akan melakukan Mengambil koleksi embryo Sapi itu diberikan hormon tertentu Sehingga menghasilkan banyak sel telur Dan dilakukan inseminasi Dan akan menghasilkan banyak embryo Dan itu akan di koleksi Sehingga dia akan menjadi donor Untuk mendapatkan embryo-embryo Yang ditampung Dan bisa ditransferkan ke sapi-sapi lain Untuk menghasilkan keturunan yang murni Dan di video ini kita bisa melihat Petugas dari Balai Embryo Tenak Sedang melakukan koleksi embryo Dari sapi yang kita lihat ini Harapannya untuk dapat menghasilkan embryo-embryo Dan sebelum dihasilkan Dia akan diseleksi di laboratorium Itulah sekilas dari gambaran Transfer embryo Yang ada dan dikembangkan Di Balai Embryo Tenak Di Ceplang Ini Udah punya anak Kita gak pake sapi darah Minimal udah punya Mas beranak sekarang Jadi Sudah 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 Wa Sudah Ya kita lihat Di sini Setelah melakukan Flashing Mereka akan Dapatkan Embryo Yang ditampung Di dalam Box Atau kotak Hitam ini Dan Dan ini akan dibawa dan diseleksi di laboratorium. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Jadi peran dari transfer embryo ini sangat penting dalam pengembangan sapi karena dengan transfer embryo walaupun tekniknya sangat sulit namun hasilnya sangat baik dan lebih baik dari kawin suntik. Karena dia tidak akan terjadi kawin silang antar jenis sapi dia akan menjadi bibit sapi yang murni namun banyak kegagalan yang terjadi dan masih dilakukan pengembangan mudah-mudahan pengembangan semakin baik dan bisa dirasakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat di Indonesia seluruhnya. Terlebih lagi untuk peternak-peternak kecil. Ya untuk daerah-daerah tertentu sudah ada untuk hasil dari transfer embryo seperti di Jawa Timur dan daerah lain sebagainya itu bisa dilihat. Kalau Anda pernah melihat itu silahkan klik di kolom komentar dan berikan komentar Anda. Oke sekian dulu video kami kali ini silahkan like share dan subscribe untuk menambah video selanjutnya. Dan di video berikutnya saya akan memperlihatkan hasil-hasil dari transfer embryo termasuk sapi Belgian Blue yang ada di lokasi ini. Nantikan terus video kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat.